Pemuda dan pelajar di Pasuruan kampanyekan kebudayaan Indonesia di atas sungai. Beragam cara pelajar diperingati hari Sumpah Pemuda, salah satunya sekolah menengah ke atas menggelar karnival on the river. Tema kali ini pesona Nusantara, di mana para peserta menggunakan perahu yas dan berbagai macam dan kebudayaan di Indonesia. Dalam memperingati hari Sumpah Pemuda, salah satu SMK menggelar karnival on the river. Sebanyak 35 perahu berbagai macam bentuk dan model lengkap dengan pakaian adat budaya dan kerajaan ditampilkan dalam event tahunan ini. Momen karnival on the river ke-10 ini mengangkat tema pesona Nusantara, di mana para peserta lebih mengutamakan kebudayaan di Indonesia. Mereka mempersiapkan rakit hiasnya dari bambu, tong, dan ban dalam bekas, dengan ditarik para pelajar sebanyak 5 sampai 10 orang. Ini model apa ini? Ini Garuda. Maksudnya apa kalau pakai model Garuda? Garuda itu. Karena agak pelambangkan sebagai simbol pantasila. Acara karnival on the river. Kenapa pakai pakaian seperti ini? Karena kami mengambil tema Raja Cenderang. Ini acara setiap tahun di Laku-Laku. Acara yang setiap tahun di Laku-Laku. Laksanakan susunan Nusantara. Selain untuk menyemput Hari Sumpah Pemuda, tujuan diadakan karnival on the river ini untuk mengkampanyekan keanekaragaman suku dan budaya di penjuri Nusantara. Karnival on the river diikuti kalangan sekolah lainnya seperti PAUD, Sekolah Dasar, SMP, dan bahkan kalangan umum. Kita tampung untuk tahun ini ada 35 peserta terdiri dari PAUD, TK, SD, SMP, dan peserta umum. Dengan digelarnya kampanye kebudayaan Nusantara di atas sungai ini, diharapkan agar masyarakat menjaga kesatuan dan persatuan meski beraneka ragam agama, suku, dan budaya di Indonesia. Abdul Majid, JTV Terima kasih sudah menonton!